7 Pahlawan Yang Menjadi Gambar Uang Rupiah Kertas Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk melakukan perencanaan terkait dengan jumlah uang rupiah yang akan dicetak serta memiliki wawonang untuk mengontrol penggunaan rupiah. Namun tahukah kamu, sebelum BI mulai mencetak, mata uang rupiah ternyata juga melewati proses cukup panjang. Bank Indonesia harus mempertimbangkan mulai dari bahan, nominal yang tercantum, gambar uang, serta desain uang itu sendiri. Selain itu, pemilihan sosok pahlawan Indonesia yang akan dijadikan figur pada tiap nominal uang juga harus melewati proses yang tidak mudah. Gambar pahlawan ini dimaksudkan agar kita para generasi muda dapat meneladani semangat kepahlawanan dan nilai-nilai patriotisme dalam diri pahlawan yang sudah mementingkan kemerdekaan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, serta kelompoknya. Untuk itu penting nih untuk kalian berkenalan dengan para pahlawan yang muncul di uang rupiah. Siapa saja mereka? Soekarno dan Mohamad Hatta Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang hampir selalu muncul di gambar mata uang rupiah dari seri Ori, uang Republik Indonesia, di tahun 1945 hingga saat ini. Pada seri Ori dan seri Ori 2 Soekarno muncul di mata uang pecahan 1 sampai 10 rupiah, 25 dan 100 rupiah. Gambar Soekarno dan Mohamad Hatta saat ini terpampang di uang kertas pecahan 100 ribu rupiah. Mengingat ini adalah uang pecahan terbesar yang ada di Indonesia, jadi sudah seharusnya tokoh yang dimuat adalah sosok yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Soekarno adalah Presiden Ri pertama yang menjabat dari periode 1945 hingga 1966 dan pencetus konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mohamad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Keduanya mendapat gelar pahlawan pada tahun 1986. Haji Juanda Kartawijaja, sosok yang menghiasi uang rupiah baru pecahan 50 ribu rupiah ini lebih dikenal sebagai IR. Juanda, yang namanya sering dijadikan nama beberapa jalan besar di berbagai provinsi Indonesia. Sumbangannya yang terbesar untuk Indonesia adalah deklarasi Juanda pada tahun 1957. Beliau menyatakan bahwa Laut Indonesia dan Laut Sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak itulah muncul sebutan negara Kepulauan dari Konvensi Hukum Laut United Convention on Law of the Sea Unclose. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Pahlawan nasional yang lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi ini muncul pada uang kertas 20 ribu rupiah. Beliau merupakan anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diangkat menjadi gubernur Sulawesi pertama. Sam Ratulangi wafat pada tanggal 30 Juni tahun 1949 setelah sempat menjadi tawanan musuh. Beliau dimakamkan di Tondano, tempat kelahirannya, dan namanya diabadikan sebagai nama bandara, yaitu Bandara Sam Ratulangi dan nama perguruan tinggi, yaitu Universitas Sam Ratulangi. Franz Kaisiepo, tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan asal Papua ini muncul pada uang pecahan 10 ribu rupiah. Setelah kemerdekaan Indonesia, Franz Kaisiepo menjadi envoy Republik dari Papua yang memastikan agar Papua ikut ke dalam Republik Indonesia. Beliau juga terlibat dalam konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan nama Irian, yang berasal dari bahasa biak yang berarti tempat yang panas. Dr. Kiai, Haji, Idam Khalid, wajah dari pahlawan asal Kalimantan Selatan ini muncul di atas uang 5 ribu rupiah. Sosok Idam Khalid lebih dikenal luas oleh masyarakat sebagai ulama dan politisi yang penuh dengan etika dan kesantunan. Ia pernah menjabat sebagai wakil perdana Menteri Indonesia, Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, ia juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan pernah menjabat sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama yang memiliki prinsip rahmatan lil, alamin dan selalu ia gemakan di penjuru Indonesia. Mohamad Husni Tamrin Mohamad Husni Tamrin yang muncul pada uang 2 ribu rupiah ini, merupakan seorang politisi dan tokoh pergerakan nasional di era Hindia Belanda. Ia adalah keturunan Belanda dan Betawi, namun tidak menyandang nama Belanda dari ayahnya karena sejak kecil telah dirawat oleh paman dari pihak ibu. Semasa hidupnya, Tamrin selalu memperjuangkan nasib bangsa agar dapat merdeka melalui jalur parlementer. Sebagai seorang anggota Parlemen Dewan Rakyat Bentukan Belanda, ia tidak mau menjadi suruhan Belanda yang menindas rakyat. Tamrin selalu berusaha untuk mencarikan beragam solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada masyarakat di bawahnya. Walaupun tetap kooperatif dengan Belanda, ia tetap teguh memegang integritas visi Indonesia merdeka walaupun belum sempat ia saksikan semasa hidupnya. Cuknya Mutia Cuk Mutia menjadi satu-satunya pahlawan wanita yang wajahnya muncul pada uang rupiah cetakan baru pecahan seribu rupiah. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Awalnya ia berjuang bersama dengan suaminya Tuku Muhammad atau Tuku Cip Tunong. Namun suaminya berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi laut Lokseumawi. Pada suatu pertempuran dengan Korps Marese, Cuk Mutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan. Ia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan Belantara. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1910, Cuk Mutia bersama pasukannya bentrok dengan Marese di Alue Kurieng. Di pertempuran ini Cuk Mutia gugur. Setiap lembar dari uang rupiah adalah wujud dari kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Gambar-gambar pahlawan yang ada pada uang rupiah juga harus kita hargai karena setiap pahlawan memiliki jasa yang sama pentingnya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kurangnya pemaham yang baik tentang pahlawan membuat banyak anak muda kurang menghargai mereka.